Halo selamat datang kembali di watch your ride hari ini malam ini eh gue mau sedikit cerita tentang salah satu koleksi motor kakek gua so pertanyaannya ini motor namanya Arjuna Nusantara tahun 87 tahun 87 jadi motor ini namanya Arjuna Nusantara tahun 87 salah satu koleksi motor kakek gua gitu Oke sejarah yang gua tahu tentang ini motor jadi motor Arjuna Nusantara ini adalah salah satu merek motor Cina yang termasuk kedalam gelombang pertama serbuan mochin di Indonesia ada juga temen-temennya ini yang kayak begini yaitu kayak Sanex GJ50 terus ada BB Kinky Matic terus ada Kasea Bosowa banyak lagi lah temen-temennya juga gitu nah kebetulan motor ini tuh bertransmisi automatic spesial otomatik lah ya karena bisa netral nggak masuk gigi doang gitu doang nah terus di motor ini tuh eh dia dua tak ya dia dua tak berarti kebul-kebul fogging itu biasa dua tak terus hanya 50cc jadi ini motor itu dua tak terus 50cc dan temen-temen yang tadi gua sebut kayak Bosowa kasea kayak kinky terus kancil eh Sanex GJ50 itu tuh semuanya 50cc dua tak juga jadi ini tuh kawan-kawan mereka juga lah bisa disebut begitulah ya karena ya bagus sih unik sebenernya unik banget ceritanya begini agak gokil sih kalau bisa eh gua sebut ya jadi waktu itu tuh eh pokoknya udah lama banget nih ada tahun 2015-2016 aneh jadi jadi waktu itu kakek gua tuh sengaja hunting gitu ke tempat salah satu gudang sama temen-temen eh kakek gua nah disana tuh mereka tuh dapet info bahwa ada motor-motor antik gitulah nah terus mereka cabut tuh sana habis itu eh taunya ternyata di gudang itu tuh ada satu merek namanya tuh merek motor Cina tuh Mocinto Arjuna Nusantara nah yang kayak begini nih disana tuh ada warna merah biru sama apa ya gua lupa lagi pokoknya tuh warna nggak banyak cuman dominansi biasanya merah biru nah terus kakek gua tuh di sana tuh di sana tuh hunting lah milih gitu nah terus kebetulan dapet nih motor harganya tuh dia dapet waktu itu ya di 2015 nggak ngasakan udah lama banget nih eh 1,5 nah terus karena yang pertama kakek gua suka banget gitu terus unik juga antik juga jarang juga gitu soalnya nih motor tuh biasanya biasa dipanggil bukan biasa dipanggil sih jadi motor tuh disebut-sebut bebek metik pertama di Indonesia nah gitu ceritanya begitu sih terus kakek gua akhirnya belilah nih motor terus bawa ke rumah gitu sih ceritanya nah kalau masalah yang udah diganti yang jelas eh karena di gudang di gudang karena kemakaan usia juga dan pasti udah apa adanya lah nih motor ya harga segitu juga sudah apa adanya lah karena isi menik gudang gitu yang yang gue yang gue benerin sih di mesin lah ya karena asalnya sih mesinnya parah banget gitu jadi gue benerin mesinnya terus eh punya eh diganti di custom terus spionnya sama joknya diganti pakai jok sepeda lah agak agak bentuk untuk sepeda begitu eh karena sebenernya sih kalau motor tua mah pengen apa ya di modif tuh bukan di modifnya namanya apa ya gimana ya susah sih gue pengen dirubah tuh karena selera sih jadi kakek gua tuh tuh pengen diganti lah tapi masih ada sih originalnya lampu ini masih ada kalau semuanya dari cat dan lain-lain ini masih Orsinil gitu jadi gitu aja sih yang yang diganti di motor ini enggak banyak sih pokoknya begitu nah uniknya di motor ini ya unik banget sih yang pertama dari bentukannya enggak ada yang sama dari yang motor yang lain gitu ya kecuali eh ya apa yang sejenis lah kayak motor raduner-raduner lagi ya kayak gitu terus dari sistem transmisinya juga otomatik di tahun 80-an ada motor otomatik dua tak gokil sini motor seke wah kece sih gokil jarang banget kan ada motor kayak gini terus karena transmisinya otomatik juga dari look segi look juga unik banget kan tuh nyaman aja sih tapi biasanya sih kalau kakek gua nih dipakai kalau buat belanja belanja apa ya kayak beli kopi ke warung pakai ini ini mah dimotor udah kayak motor-motor di Cina dipakai belanja kayak gitu bawa-bawa barang tapi kuat kok kuat bener-bener kuat kuat nih bagus banget nih motor ya gitu aja lah ya yang gue ceritain singkat buat pokoknya hari ini eh tentang salah satu motor klasik kakek gua itu namanya Arjuna Nusantara so stay tune di YouTube-nya watch your ride podcast Spotify eh ya podcastnya ada di Spotify ada di Apple Podcast dan lain-lain platform lainnya pokoknya so searching aja lah watch your ride banyak kok di sana so thank you udah nemenin see you so 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 selamat menikmati